Pemirsa menyusul raibnya pelaku kasus korupsi 1,3 triliun rupiah Edi Tanzil, pemerintah dikhawatirkan gagal mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar 500 miliar rupiah yang wajib dibayarkan terpidana Edi Tanzil sebagaimana keputusan pengadilan. Selesai rapat koordinasi penanganan kasus pelarian terpidana Edi Tanzil di Departemen Kehakiman Jumat Siang, Jaksa Agung Muda Bidana Khusus Yunan Sawiji menyatakan pencarian sisa harta milik Edi Tanzil dihadapkan pada kendala sulitnya mencari barang bukti karena pada umumnya pasti sudah disembunyikan. Dan apabila jumlah harta Edi Tanzil yang berhasil dikuasai Kejaksaan Agung tidak bisa mencapai 500 miliar rupiah, maka sisanya akan dibebankan pada harta milik keluarga Edi Tanzil melalui gugatan perdata. Bila ini pun masih kurang, maka tidak ada jalur hukum lain yang bisa digunakan untuk mencukupi jumlah tuntutan uang ganti rugi tersebut. Harta yang saat ini diincar adalah di luar harta yang sudah dirampas untuk negara dan di luar empat buah perusahaan yang sudah diserahkan kepada bank kreditor. Di tapakan Yunan, jumlah 500 miliar tersebut bisa juga dibayar dengan kelebihan uang harta rampasan yang masih juga belum selesai di audit Bapindo hingga saat ini. Drian Taman dan Miss Bakul Badri melaporkan.